Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Balikpapan yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke lokasi gempa Palu, minggu siang kemarin berhasil menemukan dua korban meninggal dunia akibat tsunami. Korban meninggal ditemukan tengah terapung di perairan pelambuhan dermaga Beacukai, Pantoloan, Palu Utara. Korban meninggal dunia akibat tsunami di Palu berhasil ditemukan tim Basarnas Balikpapan yang tengah melakukan operasi kemanusiaan menggunakan kapal-kapal negara wisang geni. Korban teridentifikasi berjenis kelamin perempuan dan laki-laki ini ditemukan tengah terapung di perairan pelabuhan dermaga Beacukai, Pantoloan, Palu Utara. Oleh petugas, korban diangkat menggunakan kantung mayat dibawa menuju dermaga pelabuhan. Proses pencarian korban sendiri difokuskan di perairan pesisir dermaga pelabuhan. Kondisi perairan Teluk Palu sendiri dipenuhi tumpukan material bangunan yang terseret dari daratan pasca tsunami menerjang. Pelabuhan Pantoloan juga nampak rusak berat. Kerosakan terjadi pada sarana dan fasilitas pelabuhan. Untuk unsur sar yang sesuai dengan perintah sekabadan itu ada kantor sar Palipapan, kantor sar Banjarmasin, kantor sar Gorontalo, kantor sar Makassar yang sudah diperintahkan oleh kabaran untuk membantu di dalam pelaksanaan operasi yang ada di Palu. Untuk sebelumnya tim yang sudah datang sudah melaksanakan operasi yang baru datang bergabung itu melakukan koordinasi ke POSCO dan meminta arahan dari DIROP untuk bisa dilaksanakan dan pembagian tugas di dalam pelaksanaan lapangan. Basarnas Balipapan, Kalimantan Timur bertolak ke Palu, Sulawesi Tengah dengan misi kemanusiaan. Tidak hanya tim dari beragam unsur sar, mereka juga membawa bahan bakar minyak untuk keperluan operasi sar. Keperangkatan Basarnas Balipapan membawa 15 rescue dan 13 ABK serta 25 orang unsur sar lain menggunakan kapal negara Sarwi Sanggeni dari pelabuhan somber Balipapan. Dari Balipapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, INews melaporkan.